Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan Rasika, inilah dia kabar Rasika hari ini Intro Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2020 Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat beserta Divisi Hukum KPU Kabupaten Pekalongan memberi pembekalan kepada tenaga pendukung untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan atau PPK Senin 3 Agustus 2020 lalu Sebanyak 19 orang tenaga pendukung PPK diberikan wawasan mengenai tugas teknis penyelenggaraan pemilihan dan kerja sama tim dalam penyelenggaraan Pil Gup 2020 Tenaga pendukung PPK ini akan bekerja selama 6 bulan sejak Agustus 2020 Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ahyar Budi Peranoto menyampaikan bahwa adanya pembekalan ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada tenaga pendukung PPK agar dapat melaksanakan tugas dengan baik terutama berkaitan dengan pekerjaan administrasi Sementara itu Divisi Hukum dan Pengawasan Hermini Astuti menekankan akan pentingnya netralitas dan profesionalisme bagi penyelenggara pemilu sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan Lebih jauh, Hermini menjelaskan bahwa tugas dalam penyelenggaraan pemilu ini sangat berat dan dituntut untuk siap melayani dengan tidak mengenal waktu dan memastikan semuanya berjalan sesuai tahapan pemilu Selesai acara pembekalan semua tenaga pendukung PPK menandatangani kontrak kerja dan siap bekerja sampai dengan bulan Januari 2021 serta siap untuk menyukseskan gelaran Pilkada 2020 9 Desember mendatang Tim Liputan Rasika TV melaporkan Ikuti terus kabar Rasika untuk mendapatkan informasi terdepan dan terpercaya seputar pekalongan dan sekitarnya Saya Lita Iga Yanti Sampai jumpa di kabar Rasika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton